Intro Halo, simak Pantun Injili yuk bersama Rere di Salatiga Saya Marsalina Desiangrani dari Kulang Brogo, Yogyakarta Pantun Injili, Senin 5 Agustus 2024 Dari Injil Matius, Bab 14, Ayat 13-21 Saudara dan Saudariku, bacaan pertama pada hari Senin ke-18 ini mengisahkan Nabi Iremia yang dilawan oleh Hananya Hananya ini mengaku sebagai Nabi dan mencoba meyakinkan umat untuk memercayai kebohongannya Hananya adalah Nabi palsu dengan nubuat yang indah, penuh kemenangan, penuh kejayaan Sementara, Iremia menyampaikan pesan Tuhan untuk menentang nubuat kemenangan itu Dan menyatakannya sebagai hiburan palsu Nabi Iremia menyadarkan umat untuk tidak berpuas diri dalam rasa aman yang ilusi, yang palsu Umumnya memang tawaran kejayaan, kenyamanan, kemenangan seperti yang diserukan oleh Hananya Umumnya lebih menarik, lebih memikat untuk diikuti Padahal tawaran itu seringkali merupakan usaha bersembunyi dari kesulitan Karena tidak bisa menerima kenyataan yang pahit Tidak bisa menerima penderitaan Orang beriman tidak boleh lari menghindar Apabila menghadapi kesulitan Apalagi hanya menyalahkan orang lain dalam situasi sulit Iremia teguh hati dan terlibat Serta menyerukan untuk menghadapi kenyataan sesulit apapun Sebagai jalan untuk berserah diri pada kerahiman Tuhan Pergi berlayar di Galapagi Di situ terhampar pantai yang sungi Yesus hendak mengasingkan diri Tapi orang banyak tetap mengikuti Di dalam Injil Yesus memberi teladan kepada para murid Untuk meninggalkan kota yang penuh bahaya itu Dan melanjutkan karyanya di tempat lain Nah di tempat itu Dia melihat kerumunan orang yang banyak Dan tergerak hatinya oleh belas kasihan Lalu menyembuhkan orang-orang yang sakit Perahu menuju ke tempat yang tenang Orang banyak mengikuti penuh samangan Yesus terharu tergerak kasih sayang Mereka yang sakit disembuhkan cepat Di malam hari ketika ada kesulitan Untuk mendapatkan makanan Yesus meminta para murid Untuk memberi orang banyak makanan Meski bagi para murid Hal itu sulit Tidak mungkin untuk dilakukan Mereka hanya punya lima roti dan dua ikan Sementara orang yang ada Lebih dari lima ribuan Yesus menunjukkan Bahwa itu sangat mungkin Ketika para murid terlibat Dan mau berbagi Setelah Yesus memberkati makanan tersebut Para murid membagikannya Dan semua orang ternyata Makan hingga kenyang Bahkan masih ada sisa Mentari terbenam Hari mulai malam Para murid gugup Dengan keadaan Yesus inginkan para murid Memberi makan Lima roti dua ikan cukup Kenyangkan ribuan Sudara dan sudariku Berbagi adalah perintah utama Di dalam ajaran Yesus Di dalam ajaran Kristiani Setiap kali merayakan Misa Atau Ekaristi Orang beriman sebenarnya Mengenang dan melihat Yesus Di dalam mukjizat Menggandakan makanan Yesus menengadah ke langit Mengucap berkat Memecahkan roti Dan memberikannya kepada para murid Ekaristi adalah perayaan berbagi Dengan merayakan Ekaristi Orang beriman dipanggil untuk berbagi Dengan sesama yang memerlukan Amin Salam Seroja Berkah Dalam Terima Kasih Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati